Soal berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman umum Masuk ke soal nomor 1 dari bacaan pertama Soal pertama dari PPU ini adalah Tidak hanya terjadi pada anak-anak, orang dewasa pun dapat mengidap disleksia Ini apabila sejak kecil sudah mengalami kesulitan dalam bermain kata dan sulit mengenal huruf Nah kalimat tersebut itu lebih tepat diletakkan pada kalimat yang mena Nanti sobat tinggal membaca secara teliti ya Biasanya ini sama dengan mengisi bagian yang rumpang Jadi ada keterikatan antara kalimat sebelum dan seseorangnya Nah karena disini yang dimunculkan tidak hanya terjadi pada anak-anak Tapi juga orang dewasa Nah ini kita temukan lanjutannya adalah Nah ada pada anak Kemudian juga pada orang dewasa disini Artinya adalah diturunkan dari orang tua gitu ya Jadi artinya lebih tepat bahwa kalimat tersebut diletakkan di akhir paragraf pertama Karena dilanjutkan nanti di paragraf berikutnya Jadi jawabannya adalah yang A Ya untuk soal nomor 2 Kesalahan penulisan ejaan pada paragraf 1 ditemukan pada kata berikut kecuali Nah diperhatikan ada kata kecuali Berarti ini adalah kata yang sudah tepat Nah jawabannya adalah yang C Alasannya kenapa? Karena untuk yang A Ini dimana itu bukan kata kerja Sehingga harus dipisah Ya dimana Kemudian suku kata R untuk bekerja Bukan bekerja Ini sama dengan kepergian Jadi setiap akhir kata Suku kata awal R Berarti harus bunyinya B Kemudian kesulitan Ini harus digabung Karena kesulitan itu bukan tempat Dan sementara yang terakhir Di dalam juga harus dipasih Kenapa? Karena di dalam itu termasuk preposisi Jadi yang tepat di dalam KPBI adalah Pemrosesan Ini salah satu pengecualian kata ya Dimana P-nya harus ternyata luluh Ketika imbuhan P Sementara kalau untuk imbuhan B-nya Memproses Tapi ini ada Jadi jawabannya C Soal nomor 3 Masih dari bacaan yang sama Untuk soal nomor 3 kita lihat Pertanyaannya adalah Berikut adalah kesalahan penggunaan Tanda koma Terletak pada pasangan kalimat Nomor berapa Nah sobat Harus ditandai ya Pasangan kalimat Jadi antara nomor 1 Atau nomor yang awal Dengan yang nomor berikutnya Juga harus Salah ya Karena disini kesalahan Yang dicarinya Oke Karena kita cari kesalahan Maka Tadi ya Seperti yang sudah dipaparkan Di soal PBM Bahwa Fungsi koma Sebagai pemain inti itu Ada 5 P Ada penegas Perinci Penentang setara Pemisah Dan penanda Ya Nanti tinggal dipelajari kembali Dibaca-baca Ciri-cirinya Seperti bagaimana Ya di Hafalkan triknya Dan untuk jawaban Nomor 3 ini Ketika diarahkan ke soal Nah kita lihat Kesalahannya Langsung saja Pada nomor Yang sudah kita Tandik ya Nah ini Pada Disleksia Nah ini harusnya Ada koma Ya Nah kemudian Pasangannya dengan Nomor 8 Gengguan Bla 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 Nah disini ada koma Sehingga Nah ini Kesalahannya adalah Kurangnya tanda koma Kurangnya Tanda koma Karena Fungsi dari tanda koma Yang 5 tadi Salah satunya Adalah Menanda Jadi kita tahu Menanda itu Jadi cirinya adalah Ketika ada preposisi Mendahului inti Sini ada kata pada Nah ketika pada Di depan kan Kita tidak bisa Dengan kata tanya apa Atau siapa ya Untuk menjawab subjek Disini sedatasi Nah setelah ini Inilah subjeknya Karena di belakang itu Intinya Inti kalimatnya Jadi Nomor 6 salah Kemudian yang nomor 7 Juga salah Eh nomor 8 Maaf ya Nah Karena yang di tengah itu Hanya berlaku untuk Tetapi Sedangkan Kemudian Melain Karena Semangentara Sehingga Tidak masuk kategori ini Maka Kata sehingga Ini Kelebihan koma Harusnya Dihilangkan saja Gitu ya Jadi Untuk jawaban Soal yang ini Adalah Nah 6 dan 8 Dengan Ciri-ciri Tadi yang sudah Disampaikan 6 kekurangan koma Dan 8 nya adalah Kelebihan koma Soal Untuk nomor 4 Oke Ada kalimat Yang diambil adalah Kalimat ke 10 Karena adanya Gangguan kerusakan ini Tetap tidak berfungsi Dalam mengenali Semua ciri Atau gambar Yang ditangkap oleh Indra penglihatan Nah Bagaimana Kita tahu Intinya Di dalam kalimat tersebut Nah Untuk Mengetahui Pembelasan inti Nah Kita Lihat bahwa Ini jenisnya adalah Kalimat luas Makanya Kalimat luas itu Hanya Memfokuskan Mana S dan P nya Dan S dan P itu Tidak boleh didahului Oleh preposisi Dan konjungsi Sehingga Ketika kita tahu Kalau yang depannya itu Tidak bisa ditanyai Dengan apa Dan siapa Maka Dengan jelas Kalimat ini Dimulai oleh Konjungsi Nah Sementara kita tahu Bahwa konjungsi itu Adalah penanda Anak kalimat Matasannya sampai Koma Sehingga Kita tahu Subjeknya adalah Apa ini Otak Bagaimana dengan otaknya Tidak berfungsi Berarti Kita bisa Jawab Untuk Intinya Di dalam kalimat ini Adalah yang Dari otak Tidak berfungsi Bla 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 Nah Karena kita Hanya mengambil Subjek dan Predikat Karena fokus lagi Bahwa Inti itu Fokusnya ke Subjek dan Predikat Sementara yang kita Tandai warna kuning Ini semuanya adalah Induk Kalimat Sementara sampai Pembatas Koma Ini adalah penanda Tanah Kalimat Dengan penanda Konjungsi Bertingkat Jadi konjungsi Tingkat itu adalah Konjungsinya Indah Bisa ke depan Bisa juga Di tengah Dan ditandai oleh Kata karna Jadi untuk Mengetahui inti Maka kita hanya Perlu memastikan Si subjeknya Yaitu apa Otak Dan predikatnya Berfungsi Atau tidak berfungsi Karena disini Jadi jawaban yang Tepat Untuk soal Nomor Ini adalah Yang E Soal berikutnya Adalah dari Bacaan yang Kedua Nah Tekst kedua ini Seperti biasa ya Dibaca dulu Dengan Saksama Nah Setelah kita baca Perhatikan Pertanyaan Yang dimaksud Dari soal Nah Untuk Judul itu Penulisan judul Yang tepat adalah Nah Untuk judul itu sendiri Sebenarnya Ada dua Tipe soalnya ya Yang pertama adalah Judul secara tersurat Judul secara tersurat itu Hanya dikenali Dari cara penulisan Dan yang keduanya adalah Judul Tersirat Berarti kita Nentuin Dan menentukannya itu Adalah dengan Melihat dari Inti paragrafnya Nah ini Termasuk Judul Tersurat Nah karena judulnya Tersurat Tersurat Berarti ini hanya Perbaikan Nah yang kita tahu Judul Ditulis Kapital Di huruf awalnya Kecuali Nah kecuali Ada dua hal Eh ada tiga ya Yang pertama itu adalah Reposisi Setiap preposisi Yang ada di tengah-tengah ya Kalau di awal itu Kapital Dan yang kedua Dibuat konjungsi Yang sama seperti preposisi Jadi setiap Ada di api Di tengah-tengah Maka Ditulis kecil Dan yang ketiga adalah Kata sandang Contohnya Sisang yang Yang bukan mengarah Keketuhanan Atau Kejulukan ya Nah Kita lihat Kesalahannya adalah Disini Ini kecil semua ya Nah ini salah semua Sampai sini Salah Kemudian yang ini Salahnya adalah Konjungsinya Ditulis kapital Ini juga ada Konjungsi yang ditulis kapital Kemudian ada Intonasi di akhir Dan kemudian Kita lihat lagi Yang D juga sama Ya Nah Sementara yang E itu tepat Jadi jawabannya Adalah yang E Yang E sudah Memenuhi standar Kriteria penulisan judul ya Dan judul itu Tidak boleh diakhiri oleh Tanda beca ya Karena bukan kalimat Jadi kenali Penulisan judul Bahwa semua Ditulis judul kapital Kecuali tiga hal Preposisi Bagi Dan Kata Dan Itu Termasuk dalam Renah katangan ya Bagi Termasuk preposisi Sementara Dan Termasuk Konjungsi Masih di bacaan yang Sama Untuk soal nomor Berikutnya adalah Soal nomor 6 Untuk kategori Soal PPU ya Nah Ide pokok pada bacaan Tersebut adalah Nah Perhatikan kembali Ini ada Tiga paragraf Satu Dua Tiga Empat lima paragraf Kita pastikan Ide pokoknya Berada di Paragraf Berapa Nah Setelah kita tahu Bahwa ide pokoknya Ada di paragraf Yang pertama Berarti Untuk ide pokok Yang akan kita Simpulkan Ada di Paragraf Satu ya Sehingga Ketika kita Sudah Mendapatkan Ide pokoknya Untuk soal ini Gampang Untuk melihatnya Nah Pastikan Disini Kita Tandai Nah Disini Anda ketahui Nah Sejatinya Makan sehat Dalam versi Dan bentuk Yang sederhana Dengan harga murah Nah Berarti disini Ada Makanan Sehari-hari Efek besar Ada kata Efek besar Dalam tubuh Dan kualitas Kita Gitu ya Kemudian Ini tidak harus Mahal Gitu ya Tapi juga Bisa dalam bentuk Sederhana Dan murah Gitu ya Nah jadi Yang mana Yang paling tepat Untuk mewakili Kalimat tersebut Gitu ya Nah jawabannya Tentu saja Kalau ide pokok Kan harus menyeluruh ya Nah Untuk ide pokok Yang tepat Ini ide pokoknya Tersirat ya Sobat Jadi jawaban yang Bisa Menjadi Jawaban Adalah yang A Pentingnya Mengonsumsi Makanan sehat Kenapa? Karena Bukan terlihat Dari mahal Dari mahalnya Gitu ya Jangan juga Bukan terlihat Dari harus Dari Tempat-tempat Yang wah Tapi juga Dalam bentuk Sederhana Dan mudah Dan murah Dijangkau pun Jadi Kategori Makanan sehat Dan ini Menyeratkan Pentingnya Mengonsumsi Makanan Sehat Jadi jawabannya Adalah yang A Ya baik Untuk soal Nomor 7 Masih dari Bacaan yang Sama Informasi Yang sesuai Dengan paragraf Tersebut Adalah Nah tadi Sobat sudah Membaca Tekstnya ya Dan perlu Dipahami Bahwa soal Informasi Sesuai Ini sama Dengan Pernyataan Yang sesuai Dengan teks Nah setelah Kita simpulkan Yang sesuai Dengan teks Maka Yang A Itu bertentangan Dengan Paragraf 1 Yang B Juga sama Yang C Bertentangan Dengan paragraf 2 Yang D Bertentangan Dengan paragraf 2 juga Dengan Diksi-diksi Yang Ditulis Disitu Menentang ya Jadi meskipun Ini jadi Pengecoh Gitu ya Jadi sering Mengalihkan Disitu Hanya mengalihkan Jadi diksinya Kurang tepat Nah jawaban Yang tepat Untuk nomor 7 Ini Adalah yang E Sesuai dengan Yang ada Dalam paragraf Ya baik Soal Nomor 8 Jadi Soal PPU ini Nomor 8 Kalimatnya adalah Mengonsumsi Makanan sehat Jelas penting Untuk menjaga Kesehatan Menjauhkan Penyakit Dari tubuh Nah ini Ditanyakan Subjek Pena kalimat Tersebut Nah ketika kita Melihat Bahwa Kalimatnya Diawali Dengan Kata kerja Otomatis Yang berpeluang Yang berpeluang Yang berpeluang di awal Bisa menjadi subjek Ya Kecuali Tiga hal Bukan kata kerja pasif Konjungsi Dan preposisi Nah Mengonsumsi Di sini Bukan termasuk Kata kerja pasif Bukan konjungsi Dan juga Bukan preposisi Sehingga Bisa dilihat Bahwa Mengonsumsi Makanan sehat Ini bisa ditanyai Dengan kata-kata Apa Dengan dibantu Oleh kata kerja Penting Jadi Apa yang jelas Penting Mengonsumsi Makanan sehat Jadi jelas Bahwa subjeknya Di sini Adalah Mengonsumsi Makanan Sehat Berarti jawabannya Adalah yang A Soal nomor Sembilan Berikut Merupakan Kata serapan Pada paragraf Satu Kecuali Jadi Tekstnya Masih sama Pada bacaan Yang sebelumnya Nah Apakah Konsumsi Apakah Efek Organik Kualitas Atau Supermarket Nah Jawabannya Adalah Kita tahu Bahwa Kata serapan Itu adalah Kata Yang Dalam bahasa Indonesia Mereka Kata yang Berasal dari Bahasa Daerah Maupun Asing Ejaannya Bagi Jawabannya Dan Tulisannya Dan Nanti Akan Disesuaikan Atau Diserap Dalam Bahasa Indonesia Nah Konsumsi Efek Organik Dan Kualitas Itu Berasal Dari Bahasa Asing Sehingga Jawaban Yang Bukan Merupakan Kata Serapan Adalah Supermarket Nah Perlu Diketahui Bahwa Supermarket Ini Bukan Termasuk Kata Serapan Tapi Lebih Ke Kata Adopsi Adopsi Itu Adalah Kata Pungutan Yang Dalam Penulisannya Tidak Harus Dimiringkan Sama Halnya Dengan Minimarket Burger Spanduk Dan Lain Sebagainya Ya Untuk Soal Nomor Sepuluh Kata Yang Tepat Untuk Melengkapi Paragraf Empat Tersebut Adalah Nah Ini Ada Yang Dikosongkan Berarti Ini Bagian Dari Paragraf Rumpang Kekosongan Kata Kira-kira Kata Mana Yang Diperlukan Sobat Tinggal Menentukan Kesesuaian Kata Yang Pas Maknanya Dan Tulisannya Juga Jawabannya Adalah Yang B Ya Kata 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 Terima kasih.